Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Genoa diduga memecat Andriy Shevchenko bukan karena hasil buruk, melainkan masalah transfer pemain. Kabar mengejutkan terdengar dari ranah sepak bola Italia pada Sabtu malam. Kelab papan bawah seri A Italia, Genoa, resmi memecat pelatih mereka Andriy Shevchenko. Hal ini sangat mengherankan karena mantan pelatih timnas Ukraina itu baru tiba pada 7 November 2021 lalu. Andriy Shevchenko tercatat baru mendampingi Genoa di sebelas pertandingan. Saat Shevchenko tiba, Genoa sudah terpuruk di zona degradasi. Kedatangan legenda Acemilan itu diharapkan bisa memperbaiki nasib klub yang sebelumnya dipimpin Davide Ballardini. Kendati demikian, kondisi Genoa sama sekali tidak menunjukkan perubahan signifikan. Dari 11 pertandingan bersama Shevchenko, mereka hanya sekali memetik 3 poin. Sementara itu, 3 laga berakhir imbang dan 7 kali memetik kekalahan. Terkini, Genoa dihajar Acemilan 1-3 di ajang Coppa Italia. Sebenarnya, hasil ini bukan hal yang mengherankan, sebab skuad yang dimiliki Genoa tidak memiliki kualitas untuk bersaing di Liga Italia. Di samping itu, terlalu dini membaca tokoh sebesar Andri Shevchenko, yang notabene sukses mengantar timnas Ukraina ke permat final Euro 2020. Kini, dilansir dari Football Italia, menurut laporan Gian Luca di Marzio, ada ketegangan sebelum ketok palu Seva diusir dari Genoa. Andri Shevchenko dilaporkan berselisih pendapat dengan manajemen Genoa, lantaran sang juru taktik meminta klub untuk menghadirkan dua pemain sekaligus di bursa transfer musim dingin 2022. Shevchenko disebut meminta Genoa untuk mendatangkan pemain Atalanta, Alexei Mirancuk dan Nadiem Amiri, yang saat ini masih membela Bayar Leverkusen. Ketegangan soal transfer disinyalir menjadi penyebab pelatih berusia 45 tahun itu diminta meninggalkan Luigi Ferraris. Sosok Alexei Mirancuk bukan nama baru di bursa transfer Liga Italia. Pemain berpaspor Rusia itu pernah menjadi incaran AC Milan pada awal musim 2020-2021. Namun, sang pemain lebih memilih untuk memilih Atalanta karena alasan tampil di Liga Champions. Terima kasih telah menonton!